Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya saja yang lagi nonton video ini semoga dalam keadaan sehat semoga dalam lindungan Allah ta'ala saya akan memberikan sedikit tutorial yaitu tentang angkatan atau setar ditanjakan dengan Hai beban berat jadi yang saya pakai ini adalah 300 ton 2006 yang saat sekarang ini sedang membawa beras seberat 2 ton jadi tadi sore habis kulakan itu belum saya turunkan ini mau saya buat tutorial jadi begini saya starter dulu mungkin agak berisik ya karena mesin diesel harus dipanasi lah itu nah mobil konfesional tahun tua itu perlu pemanasan dulu ini begini teman-teman semuanya kalau kita lagi ditanjakan itu kalau mobil keadaan kosong ya lebih kosong dan lebih tambah beban bisa dengan handrem handrem ditarik ya ditarik terus jadi begini coba aja masuk ke satu ya terus pakai blank handremnya kuat kalau handremnya kuat kalau mobilnya kuat kalau mobilnya kuat pakai handremnya kuatnya ini masih bagus terus begini kasih gas diangkat sedikit-sedikit nah ini udah jalanan ya itu dihujung sampai nampak ya itu itu kalau pakai handrem ya lepas handrem tapi kalau seperti ini kalau mobil masih dalam keadaan handrem normal sebenarnya masih normal ya bisa seperti itu terus ada di YouTube itu yang ngasih tahu kalau ini ini masuk ke satu ini buat manual ya terus begini ini diangkat sedikit-sedikit tapi kalau ini tunggu berketar dulu itu kalau kalau mobil kosong nggak bisa tapi kalau mau mobil dimuatan penuh seperti ini kita berdua ton itu bisa berubah kalau kita tidak ada handremnya ini handrem saya lepas kita coba ini udah begitu tarik saya lepas nggak nahan nggak nahan nggak nahan nggak nahan kan nggak nahan kan nggak nahan karena bukan terlalu berat ya bisa dibayar untuk pemula jangan ya saya sarankan untuk pemula jangan karena itu sangat berbaya jangan panjakan apalagi keadaan macet terus terus satu lagi itu yang sangat-sangat-sangat saya rekomendasikan untuk saudara-saudara semuanya ya penangan-penangan nggak berada di tanah air atau di luar tanah air ini begini kalau dalam keadaan berat lebih berumatan penuh seperti ini dipancarkan macet tapi harus belajar dulu ini begini itu tengok kaki saya yang hitam itu manis jadi begini ini udah datang gigi satu ya terus kaki kiri ini kita nggak usah pakai handrem ini jadi mobil ini kita anggap handremnya rusak handremnya rusak ini tengok kaki kiri kopling ini tengok apa meninjak rim terus begini masukkan setengah kaki jadi jempol kita itu masih menginjak rim gitu terus digeser ke gas digeser ke gas nah begini nah ini taruh sedikit tambah gas tambah gas kan sedikit angkat kopling sampai jut gitu nah nah begini ini udah enak tambahin lepas kotong dikit-dikit nah langsung nggak akan lambarkan nah gitu tapi itu perlu belajar ya kan untuk belajar jadi lagi untuk pemula gitu saya menyarankan udah bisa karena kalau saya hidupnya hidup gunungan jadi harus bisa itu untuk teman-teman juga yang hidup di perkotaan dan juga harus belajar sepertinya tuh karena suatu saat pasti akan mengalami ini kita coba sekali lagi ya jadi rem ini tadi tadi aku kopling habis dikiri enggak bener bagian gigi satu kaki kanan kunca rem jangan digoyangkan rem ya terus kita geser kaki kanan tapi jempol kita mencariin kita tambah gas ya kita angkat lagi gitu sedikit koplingnya nah sip gitu kan nah itu yang tidak terbahaya ya tidak terbahaya karena mobil banyak penuh kalau mau pakai mobil kosong pakai eh yang ini mobil yang bergetar kuat pakai handroom kuat ya tapi nanti kita ambang makan untuk saudara-saudara semuanya yang biasa eh apa itu mengemudikan mobil pickup ya bermuatan penuh saya sarankan untuk bisa gitu tuh yang 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 sering naik ke gunung ya tapi begini ini kan ini eh tuh ya ini harus berat harus belajar harus belajar belajarnya enggak usah ditanjakan ditanjakan terjal cukup di agak miring sedikit nggak apa-apa ya jangan sampai melontor terus kalau menunggu sampai melontor ada lagi trik yang menunggu melontor gimana bisa saya nggak pernah pakai bisa saya pakai ini kekuatan berat nah nah nampak melontor ya sip udah sekian dulu ya tutorial kali ini semoga bermanfaat dan kalau kita kira-kira hanya bermanfaat kalau video ini di subscribe ya di like comment comment yang bermanfaat bisa membangun ikut membangun channel ini ya karena saya juga lagi pemula dan jangan dibully nanti saya takutnya kalau dibully saya nangis ya terus itu loncengnya itu juga di tekan itu iting iting itingnya itu biar nanti kalau ada video lagi bisa langsung dikasih tahu dan tolong disebarkan ke saudara adik kakak orang tua bapak ibu saudara yang dekat yang di jauh yang di dalam negeri di luar negeri yang di di alam nyata ataupun alam koib ya jadi biar semuanya tuh tahu manfaatnya dan sekian dulu banyak salah saya mohon maaf yang sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini disini disini